Hai Assalamualaikum, selamat datang di channel Feby Wincai Seperti biasa di video kali ini aku bakal bagikan ide jualan receh lagi Yang rasanya enak banget, dijamin anak-anak pasti bakalan suka Oke langsung aja ke bahan utamanya, disini ada kol, aku belinya seharga Rp 2.000 Dapetnya tuh sekitar 1 per 4 buah kol yang ukurannya besar Nah ini kolnya udah aku cuci bersih, selanjutnya ini diiris-iris kayak gini ya Nah untuk kolnya juga aku nggak pake semua ya, kira-kira 1 per 3-nya aja Ini jadinya tuh sekitar Rp 700 mungkin ya, karena segini juga hasilnya jadi banyak banget Setelah diiris-iris ini aku cincang lagi ya, jadi kecil-kecil kayak gini Nah bahan selanjutnya ini aku punya 2 batang daun bawang Kemudian ini sama ya, kita iris tipis-tipis Pecahkan 2 butir telur, kemudian kita masukkan potongan atau irisan kol Daun bawangnya juga jangan lupa ya, sekalian dimasukin Untuk seasoningnya aku cuma pake kaldu ayam bubuk aja, kira-kira sekitar 1 sendok makan Lalu ini kita aduk-aduk sampai merata Oke bahan selanjutnya ini ada beberapa lembar kulit pangsit, aku pake yang untuk goreng gitu Sekarang ini pannya aku oleskan dengan margarin sedikit aja, pake api yang sedang ke kecil Nah ini kita masukkan atau kita letakkan pangsitnya di atas pan yang sudah dioles margarin Lalu kita letakkan adonan telurnya ini di atas pangsitnya Lalu masak sampai bagian bawahnya ini kuning kecoklatan Lalu kita balik ya, jadi kita masak 2 sisinya sampai matang Nah seperti ini kurang lebih sudah matang ya di kedua sisinya Ini kita angkat dan tiriskan minyaknya Kalau teman-teman mau langsung banyak digorengnya juga bisa banget Mau 2 atau 3 atau 4 Pokoknya semuanya pan aja Nah untuk 2 butir telur dan juga kol yang sedikit tadi Jadi sekitar 12-13 pieces martabak telur pangsit Ini rasanya enak banget loh, garing gitu pangsitnya dan juga wangi banget ya Nah ini juga kita bisa tambahkan dengan saus ataupun mayonaise Ini dijamin pasti deh anak-anak bakalan suka jual seribuan aja Ini masih ada untungnya loh Nah sampai sini dulu video aku kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton